Hernando Ari ya di hari itu juga ya dia minta dipulangkan oke teman-teman kali saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia dan disini pun saya akan fokus ya mengenai update-an Timnas Senior ya kalau dilihat ya kemarin kita sudah banyak ya yang tahu bahwa sebenarnya sosok Hernando Ari ya itu memang melakukan blunder atau kesalahan lah bisa diwilang tetapi kalian juga harus ingat ya bahwa sebenarnya dimana hari sial itu tidak ada yang tahu dan itu terjadi bersama sosok Hernando Ari sudah diklarifikasi oleh Jijes ya dia mengatakan bahwa Hernando pada waktu itu ya langsung minta kepada JJ ya penerjemah Sintayong untuk memulangkan dirinya karena dia memang merasa sangat bersalah di momen itu menurut saya pembahasan ini akan sangat seru ya bagaimana kita akan melihat ya sebenarnya bagaimana langkah Timnas ke depan dan seperti apa sebenarnya kiprah Timnas ini ya terkhusus untuk ruangnya lolos di rondel ketiga nanti oke saya akan membahas tuntas ya mengenai pertandingan kemarin sebenarnya untuk pembahasan ini ringan ya tetapi menurut saya ini sangat berisi karena ada beberapa yang ingin saya sampaikan mengenai sebenarnya sikap kita terhadap Timnas itu seperti apa jangan lupa untuk membangun channel ini silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe serta tekan tombol loncengnya ya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya oke kemarin sudah banyak mungkin teman-teman sudah tahu ya yang melihat bahwa kalian tega nggak kalau misal sekelas Hernando Ari ya itu dicadangkan kalian tega atau tidak sekelas Hernando Ari itu tidak dimainkan nah tega atau tidak tega atau tidak tega atau tidak nah pertanyaan seperti itu selalu diucapkan lah oleh salah satu pengamat bola sekarang seperti ini ini bukan masalah tega atau tidak tega ya ini adalah bagaimana ya porsir yang dilakukan oleh Sintayong ketika memahami analisa taktik di satu laga ya karena antara satu tim dengan tim lainnya itu sangat berbeda dan Sintayong membutuhkan hal ini dan dengan adanya beberapa tim ini ya dengan adanya beberapa hal ini Sintayong sangat ingin sekali ingin sekali bagaimana tim nasi Indonesia ini bisa memetik kemenangan karena ekspektasinya itu sangat tinggi ya saat melawan Irak ini ekspektasinya sangat tinggi sekali memang menimbulkan beberapa hal ya ataupun dampak ya baik itu kepada pemain itu sendiri ataupun si pelatih tentunya bahkan Sintayong pun juga sebelum lagap pun sampai dilarikan ke rumah sakit ya karena memang memikirkan pertandingan ini hingga dirinya pun dikatakan oleh salah satu founder Garuda ini teman ya Garuda tim nas dan juga anak perusahaan PSSI Bapak Eko dia mengatakan bahwa kondisi Sintayong ini sangat stress ketika memikirkan Indonesia versus Irak ini itu sangat wajar sebagai seorang pelatih tetapi lagi-lagi seperti ini ini kita bukan berarti kita membandingkan Martin Pais dan sebagainya ya bukan berarti seperti itu tidak tetapi di laga-laga krusial seperti ini kita sangat memerlukan sehingga ya proses dokumen cas ini seharusnya ini bisa cepat dikejar saya juga agak sedikit bingung ya Martin Pais ketika tim nas Indonesia versus Irak bermain dia tidak sama sekali ya tidak mengunggah di akun story-nya ya untuk menyemangkan di Garuda itu tidak ada ya mungkin itu ada sedikit rasa bentuk kekecewaan dan lain sebagainya ya itu mungkin bisa saja karena memang dia tidak bisa menjadi bagian tim nas tetapi saya sangat yakin dia masih memiliki harapan besar untuk membuat tim nas Indonesia oke jadi untuk sosok Ernando Ari ini memang kalau dilihat dari beberapa penampilannya itu dia cukup beruntung dan sangat bagus tetapi kemarin ya itu bukan kesalahan Ernando Ari tetapi bagaimana dia ya memang pada saat itu kurang tepat dalam mengambil keputusan ya ataukah mau dioper ataukah ingin di kumpan ke sisi kiri dia ya tetapi harus direbut oleh pemain Irak dan membuat semuanya kalau dilihat ya dari pertandingan kemarin itu skor 1-0 kemudian ke 2-0 ya kill the game ya itu tidak ada harapan lagi karena memang itu sudah tidak menjadi buah bibir lagi lah bisa dikatakan apa yang sudah dilakukan itu sudah ya sudah menjadi hasil ya walaupun ditonton oleh Bapak Erick Tohe Presiden ya kekalahan 2-0 ya tidak akan merubah posisi Indonesia untuk bisa lolos di ronde selanjutnya dan untuk lolos ke ronde selanjutnya kita harus menunggu ya kita harus menunggu untuk dilaga terakhir saat melawan Filipina dengan catatan ya kita harus menang ya wajib menang bahkan kalau kita imbang ya ya itu belum tentu kita lolos ya karena kita akan melihat juga pertandingan terakhir Irak versus Vietnam juga ya yang ini juga sebenarnya juga menjadi keuntungan ini akan bermain di Basra di Stadion Irak dan Irak pun juga mengatakan bahwa sebenarnya potensi Indonesia ini ada ya dan dia ingin menyapu kemenangan penuh di grup ini di grup B ini dan Jesus Kassas pelatih Irak pun juga mengatakan bahwa saya ingin sekali Indonesia yang menemani Irak di grup B ini ya semoga saja itu bisa terrealisasi karena memang sebenarnya Indonesia saat ini memang sangat membutuhkan ya kemenangan saat melawan Filipina ini karena apa jika sampai ini kemungkinan buruk dan jangan sampai terjadi jangan sampai terjadi jika Indonesia sampai gagal lolos di ronde ketiga ya ini akan banyak sekali get-get ya atau benturan dan juga problem-problem ya yang didapatkan dari beberapa pemain terkhusus pemain naturalisasi pemain keturunan ini akan banyak sekali mendapatkan ya mungkin disini beban ya kemudian juga mental ya beban mental dan lain sebagainya karena memang disitu mereka yang menjadi contoh dan lain sebagainya itu yang mungkin menurut saya akan lebih fatal ya tetapi melihat dari komposisi ya antara Vietnam dan juga Filipina ini mirip-mirip walaupun sebenarnya Filipina ini diperkuat oleh 12 pemain mohon maaf Filipina ini diperkuat oleh 22 pemain yang bermain di luar negeri ini membuktikan bahwa sebenarnya Filipina ini bukan tim yang main-main dia pun datang ke Indonesia juga dengan kekuatan yang super lengkap ya walaupun tidak ada sosok Keryl Houtman dan lain sebagainya tetapi pemain-pemain yang berkompetisi di Indonesia ya kemudian berkompetisi di Liga Malaysia itu menurut saya menjadi senjata rahasia ya dari para pemain-pemain Filipina ini memiliki ya beberapa kekuatan untuk kelemahan ya bisa dilihat dari beberapa titik-titik ya kelemahan Indonesia mereka tahu ya dan dia sudah melihat disitu saat di Liga dan juga ketika bermain di Liga pertama kemarin nah itu teman-teman yang jelas Indonesia harus wajib menang jika ingin lolos selanjutnya dengan aman kita tidak perlu berharap dengan negara lain kita juga tidak perlu memikirkan apa-apa serisif dan lain sebagainya menurut saya kemenangan itu adalah nafas yang sangat indah untuk bisa membuat udara di atas GBK di tanggal 12 nanti ya di 12 Juni nanti itu semakin indah ya semoga saja ya ini pertandingan kita ya di 12 Juni ini ya di GBK yang disaksikan oleh seluruh ya kurang lebih 70 ribu penonton ya semoga saja ini akan menjadi ya cerita ya di akhir episode ini ya di episode grup B ini untuk ronde kali ini dan kita akan bertemu lagi di bulan November nanti dengan cerita baru dengan komposisi yang lebih lengkap solid dan juga kita akan melihat beberapa pemain yang sangat bagus sudah bergabung bersama tim nasi Indonesia karena saat melawan Iraq kemarin kita dari segi ball possession itu tidak kalah kemudian kita dari segi shot on target pun juga tidak kalah kemudian juga dari beberapa umpan-umpan long ball kemudian pass kipas itu pun juga tidak kalah tetapi yang membuat kita ini sedikit kurang beruntung karena itu ada beberapa kesalahan di internal kita sendiri itu yang menyebabkan sebenarnya kita kurang bisa baik disitu nah oke teman-teman bagaimana menurut kalian dengan sosok Fernando ini dan juga bagaimana menurut kalian tentang tim nasi Indonesia apa yang bisa dievaluasi silahkan kalian beli kolom komentar